Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni Nah teman-teman, hari ini aku syuting di mobil lagi Karena aku lagi nemenin suami aku, ada urusan di kantornya Aku nunggu aja di sini, jadi sekalian aku mau bikin vlog Hari ini aku akan coba menginfokan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama pejuang hamil yang banyak banget Yaitu, kak aku telat menstruasi tapi kenapa tespek negatif Atau, kak kenapa aku telat menstruasi tapi gak hamil Pembahasannya menarik banget kan, dan aku akan jelasin kenapa sih kita tuh telat mens tapi gak hamil Nah sebelum aku lanjutin infonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya notifikasi dari video-video terbaru aku langsung bisa kalian terima ya Jadi teman-teman, menstruasi itu kan terjadi sama kita setiap bulan ya Nah menstruasi itu sendiri adalah kondisi yang merupakan proses keluarnya darah dari rahim Karena luruhnya lapisan dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan dinding rahim wanita mulai menebal untuk mempersiapkan kehamilan Nah teman-teman, itulah yang menjadi alasan kenapa telat menstruasi dijadikan acuan kehamilan Namun teman-teman, telat menstruasi sendiri itu bukanlah indikator atau satu-satunya penyebab kalian hamil Nah jadi teman-teman, kan kita tuh pastikan kalau misalnya kita telat itu kita ngerasanya Apalagi kita yang pejuang hamil nih, aku tuh ngerti banget teman-teman Pasti kalian ngerasanya, wah aku telat mens nih, apa jangan-jangan aku hamil ya Terus kalian pastinya kan tespek ya, 3 hari kemudian kalian lalu tespek Tapi negatif, seminggu kemudian kalian tespek lagi, negatif lagi Kalian masih bersabar dan berharap dong, 2 minggu kemudian kalian tespek negatif lagi Akhirnya seminggu kemudian lagi, seminggu kemudian lagi, eh ternyata kalian menstruasi gitu ya Nah akhirnya kalian tahu bahwa kalian tuh gak hamil Kalian pasti nanya, kenapa sih terjadi kayak gitu, kenapa aku telat mens tapi gak hamil Nah jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa kalian tuh telat mens tapi gak hamil Jadi aku akan bacain disini ya teman-teman, aku juga udah riset dan aku udah bikin beberapa dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga Dan juga aku tentu aja riset secara medis ya teman-teman seperti biasa Jadi teman-teman, untuk alasan yang pertama itu adalah stres Nah teman-teman, jika kita tuh stres, hormon kita tuh bisa gak seimbang Jadi stres ini berpengaruh kepada apa aja di dalam tubuh kita termasuk sistem reproduksi Disini aku bacain sedikit, stres mengecawakan hormon Jadi teman-teman, stres yang tidak ditangani menimbulkan masalah kesehatan Jadi kalau teman-teman pejuang hamil, mau cepat hamil, hindari yang namanya stres ya teman-teman Dengan cara apa? Bisa olahraga yang teratur, tidur yang cukup Pokoknya jangan apa ya, sesuatu masalah atau apapun jangan dipikirkan too much gitu loh Jangan terlalu dipikirkan terlalu berlebihan Apalagi kalau teman-teman yang PCOS seperti aku, kadang-kadang ada yang namanya sulit tidur Nah buat teman-teman yang sulit tidur, apalagi di malam hari, kalau kalian Islam aku saranin untuk baca doa atau baca Al-Quran Karena dengan baca Al-Quran kita bisa jadi lebih tenang dan tentu aja juga menghindarkan kita dari stres Lalu teman-teman, untuk penyebab yang kedua adalah penurunan berat badan yang drastis Nah jadi teman-teman, mungkin berawal dari stres juga ya, kalian jadi turun berat badannya Jadi kalian jadi gak napsu makan dan sebagainya Jadi nutrisi dan gizi di dalam tubuh kita tuh jadi berkurang Nah jadi teman-teman, lemak tubuh yang terlalu sedikit juga berpengaruh kepada hormon reproduksi kita Di sini ada tulisannya teman-teman, lemak tubuh yang terlalu rendah dapat menurunkan kadar hormon reproduksi Akibat penurunan berat badannya, mensnya menjadi tidak teratur Nah jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasa gendut, terus kalian pengen diet, oke diet Tapi dietnya yang benar-benar, apa ya, benar-benar, jangan yang terlalu drastis gitu loh Misalnya kayak, aku ngerti ya teman-teman, ada tuh yang berani minum obat-obatan Cina dan lain sebagainya Yang benar-benar memang turun drastis Tapi kalian harus pikirin dua kali, apakah ini bagus untuk kesehatan kalian Karena misalnya kalian memang kurus, tapi akhirnya kalian punya penyakit, menambah penyakit gitu Jadi kalian harus bijak ya teman-teman dalam urusan diet Lalu teman-teman, faktor yang ketiga adalah obesitas Jadi teman-teman, jika kalian terlalu kurus, itu nggak bagus Apalagi juga kalian terlalu gemuk Jadi kan di beberapa vlogku aku menjelaskan Jika teman-teman memiliki berat badan yang berlebih, tentu saja insulin kalian kan tinggi Gula darah kalian tinggi Nah itu juga salah satunya berpengaruh kepada sistem reproduksi kita Nah kenapa orang-orang obesitas atau bisa dibilang berat badan berlebih Itu juga memiliki mens yang kurang teratur Karena pengaruh dari insulin kepada hormon reproduksi tadi Lalu teman-teman, alasan keempat adalah Kalian menggunakan alat kontrasepsi Nah jadi teman-teman, kalian tuh bakalan sering telat Kalau misalnya kalian menggunakan KB atau kontrasepsi Apakah itu hormonal, ataukah itu yang tanam Jadi KB itu atau alat kontrasepsi itu juga berpengaruh kepada jadwal menstruasi kita Lalu yang terakhir adalah keadaan seperti aku teman-teman Yaitu PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome Dimana, disini aku baca ini teman-teman Pengidap PCOS cenderung memiliki kadar hormon abnormal Yang kemudian mengembangkan kista-kista kecil di dalam ovarium Terlambat mens berbulan-bulan adalah gejala khas di gangguan ini Jadi teman-teman, kalau kalian mau tanya pengidap PCOS Akulah ya, contohnya pengidap PCOS Jadi teman-teman, aku udah jelasin di beberapa vlog aku Bahwa aku tuh emang panjang banget gitu range mensnya Jadi aku tuh mungkin 2 bulan sekali baru mens 3 bulan sekali baru mens Pokoknya aku telat terus Itu kenapa teman-teman di vlog inseminasi Aku bercerita bahwa aku tuh koleksi test pack Jadi aku bener-bener punya banyak banget test pack di rumah Kenapa? Karena aku tuh sebenarnya udah tau kalau aku tuh sering telat mens Tapi lagi-lagi aku tuh masih dengan harapan Dan berharap setiap bulan dengan harapan yang sama ya Harapan-harapan-harapan Lalu aku terus-terusan test pack Pada sebenarnya itu ada gangguan hormonal Nah tapi teman-teman jangan pernah patah semangat Walaupun kalian ada di dalam beberapa penyebab tersebut Pokoknya kalian harus positif Pokoknya terus berusaha dan berdoa Teman-teman, Tuhan itu gak akan pernah tidur ya kan Dan Tuhan tuh gak akan pernah diam melihat usaha kita Asal teman-teman di rumah tidak berdiam diri Pokoknya terus berusaha, terus berdoa Apapun yang dikatakan dokter Pokoknya rutin konsultasi Ikutin semua apa yang kata dokter Insya Allah teman-teman akan mendapatkan hamil Dan akan berbuah hasil kemudian Sampai disitu aja teman-temannya vlog aku Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton Jika teman-teman suka dengan vlog yang seperti ini Aku minta dukungan dengan cara subscribe Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang memerlukan Agar info dan manfaat dari video ini Bisa teman-teman yang lain terima juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax